Pemirsa ratusan ekor sapi di lima kecamatan di Kabupaten Deliserdang diserang penyakit kuku dan mulut atau PMK. Guna menghindari penularannya, Dinas Pertanian Deliserdang kini melakukan karantina dan melarang hewan ternak sapi dan sejenisnya masuk dan keluar wilayah Deliserdang. Lima kecamatan di Kabupaten Deliserdang terserang penyakit kuku dan mulut atau PMK. Sedikitnya 398 ekor ternak sapi milik warga kini mengalami penyakit kuku dan mulut. Lima kecamatan yang terserang penyakit menular terhadap sesama hewan ini terdiri dari kecamatan Hamparan Perak, kecamatan Galang, kecamatan Perjudsetuan, kecamatan Pagar Merbau, serta kecamatan Tanjung Morawa. Kecamatan yang terparah terserang penyakit kuku dan mulut sapi adalah kecamatan Tanjung Morawa. Di kecamatan ini, sedikitnya 250 ekor sapi milik peternak menderita penyakit kuku dan mulut dengan gejala mulut sapi mengeluarkan air, pembengkakan pada kaki, serta mengalami demam mencapai 39 hingga 40 derajat Celcius. Menurut Wiwin Arimbi, pengawas mutu hasil Dinas Pertanian Kabupaten Deliserdang, hingga kini terdata ada 398 ekor sapi terdeteksi mengalami penyakit kuku dan mulut atau PKM. 250 diantaranya berada di kecamatan Tanjung Morawa. Kecamatan Tanjung Morawa ini, Pak, khususnya di sini ada yang terjangkit ada 19 ekor. Dan itu sudah kita ambil sampelnya, kita kirim ke Balai Veteriner Medan dan diteruskan ke Puspetma yang ada di Subabaya. Dan dari hasil dari laboratorium itu dinyatakan positif. Kita sampai sekarang masih update terus data, Pak, data terakhir kami itu, karena kita di kabupaten ada 398 ekor untuk satu kabupaten Deliserdang ini yang terjangkit PMK. Penyakit PMK ini menjangkit ke hewan ruminansia seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi. Guna mencegah penularan penyakit kuku dan mulut pada hewan sapi dan sejenisnya, kini Dinas Pertanian Kabupaten Deliserdang dan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara telah mengambil langkah pencegahan dengan pemberian terapi obat-obatan, pemberian vitamin pada hewan ternak, serta dilakukan karantina dengan melarang masuk dan keluarnya hewan ternak sejenis sapi di Kabupaten Deliserdang. Dari Deliserdang, Amiruddin, Ainius, melaporkan.